Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroki Santo Petus dan Paudo Sargapura Edisi Hari Rabu tanggal 23 November 2022 Dalam masa biasa yang ke-34 Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak kami yang Maha Kudus, terpujilah namamu yang Kudus dan diluhurkanlah di seluruh dunia Semoga semua orang menyerupai Adam baru, yaitu Putramu sendiri, Tuhan dan Juru Selamat kami Yang menjadi cahaya umat manusia Dan pembawa keselamatan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa, Amin Para Saudara dan Saudari yang Tuhan Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Lukas Pasal 21 ayat 12 sampai 19 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Lukas Pada waktu itu Yes berkata kepada murid-muridnya Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianyaya Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat Dimasukkan ke dalam penjara Dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi Sebab itu tetap tegulah di dalam hatimu Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat Sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu Saudara-saudaramu Kaum keluarga mu Dan sahabat-sahabat mu Dan beberapa orang diantaramu akan dibunuh Karena namaku Kalian akan dibenci semua orang Tetapi tidak selepun rambut kepalamu akan hilang Kalau kalian tetap bertahan Kalian akan memperoleh hidupmu Demikianlah sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Melalui bacaan Injil Yang baru saja kita dengar bersama Yang dipendengarkan oleh gereja Kepada kita pada hari ini Kita diajak untuk merenungkan bahwa Ternyata Ternyata Ketika kita menjadi pengikut Kristus Banyak saudara-saudara kita Banyak saudara-saudara kita sering dianiaya Dan sejumlah tantangan lain Yang dengan kasat mata Kita bisa lihat Dengan mata telanjang Yang terjadi di negara kita Ini Dan di pelbagai belahan dunia Dari beberapa kasus tersebut Kita pasti bertanya Dimanakah Kristus Sang Juru Selamat kita Apakah Kristus sudah mau menolong kita Sehingga dia membiarkan kita dianyaya Kita selalu percaya bahwa Yesus akan menolong kita Tetapi Dalam kenyataannya Malah sebaliknya Kita sepertinya dibiarkan berjuang sendirian Bahkan pihak gereja yang seharusnya menjadi garda terdepan Dalam membela warganya Malah kelihatan Tanpa ada usaha Untuk membela atau melawan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Situasi seperti ini Ternyata sudah Dinubuatkan oleh Yesus sendiri Tetapi sebelum semuanya itu Kamu akan ditangkap dan dianyaya Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat Dan dipenjara-penjara Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja Dan penguasa-penguasa oleh karena nama aku Yesus sendiri Memang sudah mengatakan bahwa Kita akan menderita sebagai pengikutnya Dan hal itu dikatakan jauh sebelum kita mengalaminya Tetapi ingat bahwa Penderitaan kita tidak akan melebihi dari penderitaan Kristus Kita memang harus menderita karena Kristus Dan memikul salibnya Sebab itulah jalan keselamatan bagi kita Yesus sendiri telah mengatakan hal itu kepada kita Bukan jalan kemewahan Bukan jalan kenikmatan Yang tewarkan Yesus kepada kita Melainkan jalan sengsara Jalan salib Dan jalan penderitaan Agar kita memperoleh hidup kekal Tidak akan ada kebangkitan tanpa salib Tidak akan ada hidup abadi Tanpa jalan penderitaan Yesus menjamin siapapun yang setia Dalam jalan salib Jalan penderitaan Yang dilandaskan pada pengorbanan Maka akan membawa kita Dari kebahagiaan kekal di surga Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Oleh karena itu Sebagai murid-murid Yesus Yang hidup sama sekarang Kita jangan pernah takut Bimbang dan ragu Dalam menjalani hidup panggilan kita Sebagai murid-murid Yesus Walaupun kita mengalami Banyak tantangan Rintakan Bahkan pengenyayaan Dalam menjalani kehidupan kita Memang Kita yang hidup Di tanah Papua Yang tercinta ini Yang dikenal sebagai tanah Injil Tidak pernah mengalami Tantangan dan hambatan Seperti yang dialami Oleh sesudara kita Di tempat lain Di belahan Indonesia ini Dimana Orang-orang Kristen Atau orang-orang Yang percaya Kepada Yesus Kristus Mengalami himpitan Yang luar biasa Mungkin kita Tidak pernah mengalami Di bom Ketika Sedang Mengadakan Ibadah Seperti yang dialami Oleh sesudara kita Di kota Makassar Beberapa waktu yang lalu Atau sesudara-sesudara kita Di Jawa Di Jakarta Surabaya Dan sejumlah tempat lainnya Kita Tidak mengalami Dimana kita dipaksa Untuk Tidak boleh Membangun rumah-rumah ibadat Seperti yang dialami Oleh sesudara kita Di sejumlah tempat Di Indonesia ini Dan sebagainya Kita tidak mengalami Gereja lempari batu Dan sebagainya Singkatnya Bahwa Dipanggil menjadi Mord Jesus Kita harus siap Untuk Menanggung segala Penderitaan Dalam hidup ini Karena Ia sendiri Sudah mengatakan Dengan tegas Dalam Bacaan Injil Yang baru saja Kita dengar Tadi Ini akan membenci Karena Namaku Tapi Barang siapa yang bertahan Sampai Kisudaranya Aku memperoleh Hidup Yang kekal Maka Saudara-saudari Maji terus Sebagai murid Mordus Yesus Jangan takut Biba dan ragu Jangan pula Membalas Kejahatan Dengan kejahatan Karena kejahatan Bukanlah ajaran Orang Kristen Membalas Kejahatan Dengan kejahatan Bukanlah ajaran Yang diajarkan Oleh Kristus Tetapi Kristus mengajarkan Kepada kita Yaitu Ajaran kasih Mengasih sama Tengasih-mengasihi Dan menyintai Musuh-musuh Yang menganyai kita Dengan demikian Musuh-musuh Itu akan dipermalukan Dan dikalahkan Oleh belas kasih Yang diajarkan oleh Tuhan Kepada kita Semoga Permindungan saya ini Untuk mengawali Hari yang baru ini Untuk mengantar kita Untuk menjadi Murid-murid Yesus Yang sejati Dalam kehidupan Sehari-hari Semoga demikian Selamat pagi Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton